Jadi otot itu cuma ada dua pergerakan, yang pertama adalah isometrik, yang kedua adalah isotonik. Kapan sih waktu yang baik untuk latihan kardio? Pagi hari 40 menit setelah kita bangun tidur atau jam 8 pagi, karena hormon kortisol sangat tinggi sekali di situ. Saya dulu dibilang bahwa kamu makan tahu tempe sama teri-teri, apa teri aja sosok-sokan ngajarin fitness gitu ya. Terus kamu iris kuping saya, kamu kalau kayak gini terus gak akan bisa kayak... Halo Hati People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chris, saya usia 25 tahun dan pekerjaan saya, saya sibuk menjadi manajer dan seorang personal trainer di Bandung. Kalau misalkan ditanya, saya awal bulannya itu nge-gym itu gimana sih? Saya terinfirasi dari seorang sosok legend. Kebetulan saya terlahir dari keluarga yang memang bisa dibilang ekonominya menengah ke bawah ya. Pada saat itu, dan saya pun sempat juga untuk ngamen. Saya hanya bisa membaca bukunya, tapi tanpa membelinya. Hal tersebut saya lakukan karena saya ingin memiliki ilmunya, saya ingin bisa, saya ingin belajar, dan saya haus akan ilmu di situ. Kenapa saya bisa nyasar ke gulat itu? Pada waktu itu, saya memang nakal. Sebut saya, saya memang nakal. Dan saya berkelahi dengan teman saya. Waktu itu dihukum oleh guru olahraga saya, dipukul oleh guru olahraga saya, dan yang sekarang menjadi pelatih gulat saya. Ya udah, saya ikut coba ya. Tapi ternyata setelah saya coba, baru sekitar satu minggu saya latihan, saya udah juara tingkat kota, juara satu langsung. Saya memilih mundur. Karena pada saat itu ada hinaan-hinaan seperti itu yang membuat saya, oke, saya akan sukses tanpa menjadi seorang atlet guard. Bukan saya tidak mencintai, saya sangat mencintai sekali olahraga gulat. Tapi karena memang pada saat itu, ekonomi saya bukan main-main untuk dihina. Tapi saya berterima kasih sekali, jika tidak ada omongan itu, saya tidak akan seperti sekarang. Gak ada yang gak mungkin kalau misalkan kita memiliki motivasi yang kuat. Kita memiliki tujuan yang kuat, kita memiliki tujuan yang positif. Gak ada yang gak mungkin. Selagi kita bisa mensiasatinya dengan cara apapun, ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Kenapa enggak? Jadi otot itu cuma ada dua pergerakan. Isometrik itu cenderung otot yang diam, tapi lama-kelamaan akan sakit, akan panas, akan terasa terlatih pada saat sesi latihan. Dan yang kedua adalah isotonik. Dan pergerakan isotonik ini kita sebut dynamic karena apa? Ada pergerakan memanjang dan memendek. Kemudian isotonik akan terbagi lagi nanti. Sekarang kita berbicara tentang beban. Jadi gini loh, kalau kita mendefinisikan bebannya berat atau enggak, 10 kilo sudah cukup berat untuk shoulder. Karena ototnya gak terlalu besar, 10 kilo sudah cukup berat menurut saya. Jadi kalau orang yang bisa side lateral sampai 20 atau 25 kilo, saya rasa itu akan ada otot lain yang bergeraknya itu pinggang. Sudah, enggak ada lagi. Pasti. Atau enggak corenya memanjang dan memendek. Seperti itu, pasti. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan untuk kita naik beban. Yang pertama, kita harus bisa dengan posisi pelan. Tahan 3 detik di bawah dengan 10 kali repetisi. Oke, kemudian yang kedua, kalau misalkan kita sudah bisa tahan. Oke, sekarang kita bagi 3 step. Step 1, step 2, step 3, step 1, step 2. Nah, sampai kembali lagi ke atas. Nah, jadi kalau misalkan sudah bisa gerakan seperti itu, coba deh naikin. Pasti kuat. Jadi sesuai dengan kemampuan. Nah, itulah yang angkatan yang akan menjadi kualitas baik untuk otot kita. Jadi emang real angkatan kita. Enggak ada bantuan sama sekali. Jadi gini, pada saat masa lemak saya naik, saya bisa dibilang mensiasati program saya dengan memasukkan aktivitas kardio di dalamnya. Jadi ketika hormon kortisol sangat tinggi, pembakaran kalori pun tinggi. Saya membutuhkan energi. Betul? Ketika saya memasukkan energi akan terpakai. Tapi saya tidak memasukkan energi. Saya menggunakan intermittent fasting atau puasa untuk latihan pada pagi hari. Sehingga tubuh saya membutuhkan energi. Energinya tidak ada. Apa yang dipakai? Cadangan energi. Cadangan energi ada definisi dari lemak. Oke, jadi seperti itu. Jadi tetap dibutuhkan aktivitas kardiofaskular. Karena untuk mensiasati lemak-lemak yang ada di dalam tubuh saya. Oke, pada intinya gini ya. Ketika kita menjalani ibadah puasa, yang pertama itu kita harus konsentrasi pada ibadah kita. Nah, setelah kita konsentrasi kepada ibadah kita, kita pun harus konsen juga kepada program yang kita jalankan. Ketika kita sudah konsen kepada program yang kita jalankan, kembali lagi kepada nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jika kita berbicara tentang puasa, pasti kan akan berbicara tentang hampir mirip ya dengan intermittent fasting. Betul sekali, kita merubah pola makan. Tinggal balikin aja ketika kita intermittent fasting. Berarti kita saat istirahat kita, malam hari kita yang puasa. Tapi sekarang dibalikin. Oke, dibalikin akhirnya. Jadi siang hari yang kita puasa. Dan malam hari kita memasukkan sumber nutrisi ke dalam tubuh kita. Jadi saat puasa kita kan lebih dari 12 jam. Ya kan, biasanya 14 jam sampai 18 jam kita nggak makan. Ya kan, itu cukup-cukup terbakar banget energi yang kita miliki. Nah, makanya saya selalu menyiapkan saat buka puasa itu biasanya saya mengonsumsi whey protein. Itu sangat penting sekali karena saya tidak bisa memasukkan makanan-makanan berlebih kepada perut saya. Karena kapasitasnya jadi mengecil. Saya sengaja meminimalisir kalori yang saya konsumsi setiap harinya. Saya tambahkan dengan isolin. Saya sekarang menggunakan 6 set sehari. Dan itu membuat badan saya semakin kering dan definisi ototnya semakin tajam. Ketenaganya sih lebih kerasa banget. Protein saya tercukupi. Kemudian juga dari definisi ototnya pun makin terlihat. Gampang tinggal shake, 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 shake. Jadi lebih bermudala. Biasanya dulu saya sering sedia plastik tomat. Namanya plastik tomat itu plastik yang biasa buat es itu kan. Ya saya sediain itu banyak di rumah. Tapi sekarang saya nggak perlu plastik itu. Karena kalau udah ada saset ya tinggal bawa aja. Saya tinggal bawa butuhnya berapa. Saya bawa di tas. Habis itu saya bawa shaker. Udah gitu aja. Lebih membantu sih. Itu sangat-sangat membantu. Bukan lebih membantu. Sangat membantu sekali. Dan Eveline itu bisa mencakup semua kalangan menurut saya. Dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas pun bisa pakai. Dan semua orang tahu itu sih yang saya lihat dari Eveline. Eveline, that's my evolution.